Untuk isolasi kafein dari daun teh, yang kita siapkan disini adalah simblisia daun teh atau sudah menjadi bentuk serbuk sebanyak 20 gram. Kemudian kita masukkan ke dalam air sebanyak 100 ml. Sini kita masukkan kemudian kita lakukan pemanasan selama kurang lebih 20 menit agar kafein yang ada di dalam serbuk daun teh ini bisa terlarut di dalam akuades. Selama dipanaskan 20 menit, terlebih dahulu kita tambahkan natrium karbonat yang ditimbang sebanyak 25 gram. Kita masukkan ke dalam teh yang sudah dicampurkan dengan akuadesnya. Sambil sesekali dilakukan pemanasan. Hingga nanti 20 menit. Setelah 20 menit, kemudian kita lanjutkan dengan proses penyaringan. Proses penyaringan dilakukan dalam posisi, larutannya masih dalam keadaan faris. Proses penyaringan dilakukan dalam posisi, larutannya masih dalam keadaan faris. Sekarang kita simpan penyaringan dengan menggunakan corong kaca. Proses penyaringan dilakukan secara hati-hati. Proses penyaringan dilakukan dalam posisi, larutannya masih dalam keadaan faris. Penyaringan terus dilakukan sampai nanti diperoleh atau terpisah antara filtrat dan besi. Setelah dilakukan penyaringan, kita dapatkan filtrat. Kemudian filtrat kita biarkan sampai dingin. Setelah dingin, kita tambahkan dengan asam sulfat 10% hingga pH larutan ini menjadi netran. Sekarang kita tambahkan dengan asam sulfat 10%. Setelah ditambahkan asam sulfat 10%, kita cek dengan asam sulfat 10%. pH universal, apakah penambahan asam sulfat 10% sudah cukup sampai pada pH netran. Sekarang kita bandingkan dengan pH universal. Di sini terlihat bahwa pH sudah netral. Ini bisa kita lanjutkan pada tahap selanjutnya, yaitu kita masukkan ke dalam corong pisang untuk kita lakukan pemisahan. Sekarang filtrat yang sudah ditambahkan asam sulfat tadi, kita masukkan ke dalam corong pisang. Kemudian kita tandatkan dengan chloroform. Nah, ada di mariasa. Selanjutnya, kita masukkan chloroform ke dalam corong pisang. Chloroform di sini kita gunakan untuk mengambil kafeinnya, di mana kafein itu terlarut di dalam fase chloroform. Sebelum kita lakukan penggojokan, bisa kita lihat di sini terbagi menjadi dua fase atau tepisan menjadi dua fase. Sekarang kita lanjutkan dengan proses penggojokan. Oke, sambil sesekali kita buka kerannya untuk mengeluarkan gas yang ada di dalam corong pisang. Ya, di sini bisa kita lihat dua fase. Ada fase chloroform dan ada fase air. Nah, sekarang kalian tentukan mana yang merupakan fase chloroform dan mana yang merupakan fase air. Selanjutnya, kita lakukan pemisahan untuk memisahkan fase chloroform dan fase air. Nanti yang akan kita ambil adalah fase chloroform. Oke, sekarang kita pisahkan. Terima kasih telah menonton! Proses pemisahan dilakukan mungkin nanti, jangan sampai dua fase terikut. Terima kasih telah menonton! 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 Nah, sekarang sudah terpisah antara fase atas dan fase bawah. Terima kasih telah menonton! Uapkan fase klorofoam, kemudian fase klorofoam tersebut kita uapkan di dalam rotari evaporator atau di atas water bath, hingga volume yang diperoleh adalah kurang lebih 10 mili. Selanjutnya, fase klorofoam tersebut yang sudah diuapkan kita tambahkan dengan air panas kurang lebih 1 mili, kemudian kita simpan di dalam lemari es kurang lebih 1 minggu. Kemudian setelah 1 minggu kita lihat apakah ada kristal kafein atau tidak.